Begitu juga, kalau ada saudara kita yang maksiat, dia nenggak minuman keras, dia judi, dia melacur saudara, itu saudara kita. Dia lagi melakukan kemunkaran, dia menuju kehancuran dunia dan akhiratnya, dia lagi berjalan menuju siksa Allah. Itu saudara kita, bagian tubuh kita, selamatkan dong dari kehancurannya. Jangan dibiarkan saudara, haram. Tapi orang sekarang beda, giliran kita mau selamatin, dibilang anarkis lah, dibilang keras lah, kasar lah, dituduh teroris lah. Hei saudara, kalau mereka kita biarkan siksa adab abin raka jahannam yang sangat pedih, menanti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Anda tahu siksa neraka yang paling ringan, saudara? Itu kerikil neraka jahannam, ditaruh di telapak kaki, isi kepala otak mendidih, saudara. Itu yang paling ringan. Kesian itu saudara kita. Nah maka itu, ayo mari saudara, tunjukkan uhwah kita. Ya, kita tidak wajib semua, harus melakukan apa yang kita tidak mampu. La yukarifullohu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang, kecuali sesuai kemampuannya. Oh anda gak mampu nahi munkar? Gak apa-apa. Terus aja dakwah, saudara. Yang penting, jangan maki-maki yang lagi nahi munkar. Kita bagi-bagi tugas, yang mampu dakwah dakwah, yang mampu hisbah-hisbah, yang mampu jihad-jihad, saudara. Memang tidak semua orang, ada orang bagus dakwahnya, saudara. Tapi begitu hisbah amar ma'ruf nafsan illa usaha, dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya, mungkin karena faktor usianya, atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan. Dia kiai pimpinan pondok pesantren, muridnya ada 20 ribu. Kalau dia ikut amar ma'ruf nafsan illa usaha, besok ditangkep di penjara, bagaimana santri yang 20 ribu? Oh kalau begitu, dia gak usah ikut. Cukup dia ajar santrinya saja. Gak apa-apa, saudara. Bagi tugas. Bagi tugas. Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan, lupa diri. Nyalain-nyalain yang amar ma'ruf nafsan illa usaha. Apa itu amar ma'ruf nafsan illa usaha begitu tuh? Keras, kasar, bukan cara nabi. Itu teroris. Begitu juga, saudara, orang yang amar ma'ruf nafsan illa usaha. Yang jihad, banyak. Tapi dia gak mampu dakwah dengan lembut. Nah, tiap hari kerjaannya perang, disuruh lembut, gak bisa. Disuruh ceramah aja dia teriak-teriakkan. Memang udah begitu modelnya. Gak apa-apa, teruskan jihadnya. Teruskan amar ma'ruf nafsan illa usaha. Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan? Serahkan kepada ahlinya. Kan banyak orang-orang yang ahli dalam kelembutan, dalam kearifan, dalam kebijakan. Bagi-bagi tugas, saudara. Jangan yang jihad sok jago. Dia merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling berani. Sementara kiai yang dakwah dengan lembut dihina. Apa itu kiai tembut-lembut kayak kue apem? Ada yang ada yang begitu? Ada. Dia hina, saudara. Sombong sok jago. Gak boleh, saudara. Kadang-kadang di mesgit, yang dibuka kitab, so'at Tuharoh. Eh, dikelak, media. Itu tiap hari ngaji di mesgit, babnya Tuharoh. Yang diomongin air dulu. Lama-lama jamaah jadi mujair semua. Saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Allah gak suka manusia sombong, saudara.